Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih. Jangan mimpi, Mimik Muci. Saya akan mengirim kamu lagi ke penjara. Manusia sombong. Aku kirim kamu ke neraka. Manusia Millennium. Saya benci kamu. Tunggu pembahasan saya. Manusia Millennium. Terima kasih, Manusia Millennium. Saya pikir kamu sudah lupa sama saya. Nadia, saya tidak mungkin lupa dengan gadis cantik kamu. Jik. Saya ada di rumah. Syukurlah kamu sudah sadar, Nadia. Yang saya tidak mengerti, kamu tergeletek di depan rumah. Yang menemukan saya siapa? Doli sama Kak Panji. Kamu pasti ketiduran ya di depan teras. Saya? Nggak usah dijelaskan. Kok dijelaskan? Ntar kalian nggak percaya? Ya, Kak Nadia. Cerita dong. Kita kan juga ingin tahu. Kak Nadia hampir saja dicelakai nemenin Mimik Muci. Tapi untung Manusia Millennium namatkan saya, Ci. Jadi maksud kamu? Kamu ditolongin Manusia Millennium lalu dianterin ke sini? Hah, nggak mungkin itu. Soalnya saya nggak pernah ngedengar ada Manusia Millennium ke sini. Kamu ngarang. Apa dia? Saya ngarang. Jangan-jangan kamu Manusia Millennium. Mimpi kamu sayang Manusia Millennium. Doli, emang Kak Panji ada tambangnya Manusia Millennium? Kayaknya nggak deh, kan Nadia? Kalau menurut Doli, Kak Panji ini lebih mirip sama Ricky Martin. Kamu juga sama aja nyebelinnya. Nah, udah berdua. Nadia, ini gue bikinin air jahe. Biar panen lu anget. Terima kasih, Bang. Hmm. Gimana nih? Enak kan? Hmm, segeran. Bukur kalau begitu. Nadia, waktu lo kagak bergerak, kita semua pada cemas. Maaf deh kalau nyusahin semua orang. Nyusahin sih kagak. Cuma bikin deg-degan adanya Panji. Aku aja lo. Iya, Cik. Nadia. Kenapa? Ngomong aja terus terang. Mungkin sebaiknya kamu istirahat, Nadia. Besok kan kita sudah kembali bekerja lagi, ya. Ya, saya maunya sih gitu. Tapi, kalau kamu udah habis ngomong. Ngomong? Ngomong apa ya? Nah, kayaknya gak ada lagi yang perlu saya bicarakan, Nadia. Udah cukup? Iya. Yakin? Yakin sekali. Udah malu, saya tidur. Oke, selamat tidur. Nah, dah terblon on loh. Ngomong cinta aja susah. Mulut jaga. Mulut yang keras-keras. Ngomong cinta, ngomong cinta. Kalau tidak dia dengar, aku bisa malu. Pegang tangan gue. Nih, pegang. Dingin. Pegang. Degang kan? Aduh, Nir. Grogi, Nir. Saumur hidup gue. Ssst. Saumur hidup gue. Gue gak pernah nyatain cinta. Cuman lo aja yang tau ya. Ganteng-ganteng, kagak pede. Eji, gue bilangin ya. Kalau ada cowok, tampangnya ganteng, penghasilannya cukup, terus belum kawin-kawin juga, cuma ada dua penyebabnya. Apa? Pertama, dia gak laku karena belum dapet jodoh. Yang kedua, lo bikinin aja deh sendiri. Apaan yang kedua? Pulang aja deh, Munir. Munir, hei! Sekarang, gejala kejahatan baru muncul. Dimana-mana terjadi kejahatan penculikan anak-anak. Dan motifnya hampir sama semuanya. Kita perlu cepat-cepat memperingatkan masyarakat dengan berita aktual. Saya setuju, Fon. Kita cari materi berita yang aktual dan terpercaya supaya ibu-ibu waspada dalam menjaga dan memeliharaan anaknya ya, kan? Nah, saya dapat informasi. Jadi anak-anak yang diculik itu akan dikirim ke luar negeri. Oh ya? Iya. Panji, kamu kok diam aja? Ngantuk ya? Enggak. Saya sedang mikir, kalau yang dikatakan Bang Paul itu memang benar. Anak-anak itu dijual ke luar negeri. Alternatifnya kan melalui jalan udara atau laut, ya kan? Nah, kamu itu kayak detektif aja sih, Ji. Eh, tapi pemikiran Panji boleh juga loh. Kita tinggal cari tahu aja kapan mereka akan bawa anak-anak itu. Iya kan? Kok dianggap serius sih? Saya kan jawabnya cuma iseng-iseng aja. Enggak? Selamat malam, Mimi. Don Clark, semua sudah beres, Don Clark. Bagus! Jaga hitam, carwah, dan brewok. Siap, siap. Jaga anak-anak, Mimi kemuci. Sekarang kita ke sana. Kita disuruh jaga anak-anak. Emang kita baby sister? Don Clark, terima kasih atas segala bantuannya. Hahaha. Untuk gadis secantik dan seliar kamu, Don Clark senang membantu. Mimi kemuci. Sayang sekali saya tidak bisa balas dendam sama manusia milenium. Dia kelewat tangguh. Hah? Manusia milenium memang musuh utama kita. Kegiatan mulia kita sering terganggu. Tapi tidak usah dipikirkan. Ayo, kita kekampan. Bagus. Dua penjahat sekaligus berkumpul di sini. Makhluk lucu. Bacotmu besar. Kamu selalu mau ikut campur urusan kami. Hari ini kamu tidak akan lolos dari tangan Don Clark. Pasukan, tangkap. Tunggu. Biar saya yang hadapi cewek sok jagoan itu. Hahaha. Usul bagus. Karena waktu kita sangat terbatas. Ah! 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 electrical Mimi kemuji sekarang bagianmu mengirim dia ke tempat asalnya ke akhirat ya bos pasukan ayo kembali ke markas siap bos selamat jalan putih rubi Manusia milenium, saya muak lihat kamu Seperti janji saya, kamu akan saya kembalikan lagi ke penjara Manusia milenium, kau memang tangguh PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Manusia milenium, siapa kamu sebenarnya? Sebaiknya kamu tidak perlu tahu, Nadia Selamat tinggal Sampai ketemu lagi Papa tidak bisa melarang kami untuk saling mencintai, Pak Tony sangat mencintai Mas Yaro Tony, kamu itu merendahkan diri dan mencintai gadis peribumi yang miskin Kamu Margale Hei, mencoring keluarga Kalau armahan mama kamu itu tahu, dia akan menangis di alibah Pak, Papa Papa selalu melihat orang itu dari kekayaan dan derajat Ya, Pak Mas Yaro memang miskin Tapi dia punya keistimanan yang lebih daripada harta, Pak Kamu tahu apa sih? Hah? Kamu ingat? Adat istiadat leluhur kita Tony pergi dulu, Pak Tony Tony Gadis itu tidak pandas buat kamu Boleh Susu Halo, Aseng Lu mesti bantu gua Ya Tony pergi ke rumah pacarnya lagi Lu bawa anak buah kamu Terus lu kasih pelajaran dia Tapi lu ingat Jangan sampai dia luka parah Lu ngerti kan? Ya masalah itu kamu besok datang ke kantor Kamu ambil uang ya Jangan sampai jumpa Lensek Cari karir aja mereka nih Mereka ini pasti orang-orang suruhan papa Kurang ngajar Tony, Tony jadilah Demington Oke oke, tenang Mai Saya mau gue tau kok, mereka disuruh apa sama rumah saya Eh Tony Serahkan cewek lu Dia tidak pantas untuk lu Cepat pulanggan Eh Lu jadilah geretak gue ya Eh Tony Lu di bosan hidup ya Cepat Turunkan sampai lu Cepat Tony Tony jangan lelah Demington Mereka itu kelompok tonggur hitam Mai Ini urusan laki-laki Jadi kamu tenang aja ya Dan jangan sekolah dari mobil oke Bukan lu yang keluar Tapi cewek lu yang harus keluar Lu tau Lu sudah merendahkan harga diri Ton Nenek moyang lu bisa marah Kalau lu pacaran sama dia Lu pasti dikutuk Eh Lu lu jangan menghina pacar gue ya Gue bebas dong berteman dan bergaul dengan siapa aja Jadi sekarang biarin gue lewat Oh Rupanya dia keras kepala juga Kawan kawan Aduh dia Aduh dia Terima kasih telah menonton! 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 ité ini telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anda menonton! Adapaya langsung kita adu! Terima kasih telah menonton! Jangan ajak apa-apanya! Buku bakar dan hati-lihan di HARP. Benar apa saja tau ha? Tidak aja, kamu bener. Siap, siap, siap ya. Yes! 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 Yes, 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 yes. Segiranya amat loh. Pokoknya malam ini menjadi malam yang sangat spesial banget gue. Sekarang membantuin gue nyari pakaian ya. Pokoknya hasilnya, ntar malam lu liat aja. Kalau gitu, Doli juga harus batin Kaladia. Nyari pakaian. Kaladia! Sabet lo! Eh, gimana, gimana? Bagus gak? Gue bingung nih nih. Gimana nih? Gue udah bilangin dari tadi, Ji. Ini kan kencan pertama. Berarti lo harus cari batin yang cocok. Ini gimana? Udah deh, ngapain deh. Ini jelek ya. Enggak kan, Nadia. Kurang cocok. Aduh, perasaan dari tadi gak ada yang cocok deh. Emang sih, kalo kencan pertama itu biasanya ya susah-susah gampang. Lo kasih semangat buat gue. Malah ngeledekin. Kalo gitu buat apa dah lo? Bantuin dong! Gimana? Gimana yang ini? Ini andalan gue nih. Keren gak? Keren gak? Maco gak? Udah sering karena dia pake? Doli udah kamu berhenti-henti kenapa sih? Mendingan kamu bantuin kan Nadia pake yang mana? Mana ya? Nah kalo yang ini? Ini? Ini gimana? Boleh juga? Ya. Cuman gak ada kan Nadia. Tau resmi kalau kondangan. Aduh, kan Nadia bingung pake baju apaan dong, Dol. Tolongin. Biasanya karena Nadia gak pernah pukul Huli dia mau pake baju apa aja di depan kapanji. Hmm. Biasanya sih kalo cewek bingung mau pake baju apa di depan cowok. Berarti cewek itu suka sama kapanji. Yang paling cocok Gi, yang paling pas. Kalo lo nontonnya ngajak gue amir om lah. Itu baru top. Pake baju apa juga enak dilihat. Bener. Bener, nih. Memang bisa aja nih. Lagi aja situ juga mau nyeluh kan? Hehehe. Enggak. Gak dikit bro ya. Gak. Ayo. Gak. 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 Pak, pak, pak. Stop sebentar, pak. Di sini. Hai. 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 Gila cantik banget tuh cewek. Lu naksir gak? Jelas gue naksir cewek cantik kayak begitu. Ambil aja lu mau. Oke coy, kita tunggu di bawah. Oke coy. Hai. 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 seekor berjalan enak Sintai. Permisi dong... Mana sih buruk-buruk? Hest. Jangan kurang aja sih. Bukan cewek sembarangan mega-mega! Benar juga ini cewek. Tidak, 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 Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak! Bapak kenal dengan suami saya? Saya sudah menjadi manusia yang tak tahu budi. Tanpa jasa besar Pak Karjudin, saya tentu sudah mati. Saya masih ingat betul. Saat itu, Pak Karjudin memberikan perlindungan dari serangan penjahat yang bersenjata api. Dan dia menjadi korban. Ibu Karjudin, saya minta maaf. Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya orang kecil. Saya sudah biasa menerima hinaan dan kesulitan. Kalau saya tahu, Maisaro adalah anak dari Pak Karjudin. Tentu saya tidak akan mengurangkannya lagi. Aseng, bebaskan Maisaro. Hong Lin. Anak buah saya banyak diringkus polisi gara-gara perempuan si Alain ini. Sekarang dia berada di tanganku. Dan aku tidak akan melepaskan begitu saja. Ini perintah. Dia pantas dihukum dengan cara tongkorak hitam. Apa? Jangan main-main, Aseng. Tidakации Jalimu. Sub indo by broth3rmax